HATE NO NAI TABIE NANIMOMOTE INAKUTEMO Berpikir kalau sebelumnya dia disuruh pergi oleh orang tuanya biar bisa selamatkan Tapi nyatanya yang dialami Evi lebih kejam sih Masih ngundang tangis nih Adi Aku merasa roga itu seperti anak kecil lah Polos suka bertanya mudah terpengaruh oleh orang lain Dia itu labil Maka jangan heran kalau kemungkinan otaknya dicuci atau programnya diubah sangat tinggi Bila bertemu orang-orang pintar Namun menurutku yang dilakukan oleh karakter badut hitam ini lebih kekopi ya Bagaimana orang-orang Adi yang membuat Neon yang bisa melawan hukum Neon Koda Iyub itu yang dia curi So akan ada pertempuran roga palsu dan asli? Well kita tunggu saja teori benar apakah gak? Karena Jinka itu seperti binatang buas Maka dia pasti mengandalkan intuisi Nah ketika Jinun tiba Intuisi Jinka mengatakan kalau Jinun itu very strong Jinka sampai tak mau bertarung dengannya Kalau melihat keadaan Jinka yang baru ketemu Jinun langsung takut Aku bisa simpulkan dua hal Jinka pernah bertemu dengannya Atau nama Jinun itu sangat terkenal di kalangan para katawara Ya apapun itu Akhirnya dimulailah perjalanan tamat Dan kawan-kawan demi bisa mengalahkan Jinun berjulikan Ryu ini By the way Ternyata Shakyaku dan Shakugan itu beda ya Sekian dari aku sampai jumpa di video berikutnya Bye bye